Tapi aku pikir untuk apa ya cuman ngejar dunia doang Sedangkan kalau kita ngejar dunia pasti kita kadang-kadang lupa tentang akhirat Adeganya memang bener ada ciuman, ada kissingnya Tapi saat itu aku gak mau Kalau ditanya kenapa aku memutuskan untuk keluar dari JGT48 Sebenernya Gak apa-apa ya kak ditanya ya Gue malah sih gak gini, gue malah takut sih kalau digituin Oh iya 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 Halo guys, selamat datang di Ngobrol Asyik Hari ini ada tamu yang spesial nih Ada Kak Nabila Ayu Siapa yang gak tau ya Pasti semua orang tau ya kan Gak juga lah Karena kalau JGT48 pasti ingetnya kakaknya doang Pasti sih Iya Kemarin kan ada yang datang nih Mau podcast sama JGT48 Oh yang itu ya kakaknya gitu Mikirnya udah kesana Nabila gitu Ternyata bukan yang kemarin Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik Asyik gimana baik juga? Baik juga alhamdulillah Sekarang penampilannya berbeda ya kak? Alhamdulillah Ini lebih kayak kalem gitu ya Ini dari kaven sih? Aku baru berhijab tuh setahun yang lalu Itu bulan Agustus Belum lama sih Masih ya belajar juga lah Pelan-pelan Ini ada berita juga Mengenai perubahan kakaknya ya Ada VT nya nanti disini Setelah melihat kematian sosial ini Nabila Ayu X Jakarta Mantap berhijab Memang udah mantap ya berhijab Sebenernya tuh Tahun lalu Itu ada Maksudnya kan Semenjak covid kan banyak orang yang meninggal kan Maksudnya kayak Kebetulan keluarga juga ada yang meninggal gitu Jadi disaat itu Aku tuh mikir kok umur gak ada yang tau ya Maksudnya baru minggu lalu ketawa-tawa bareng Ketemu tiba-tiba Berpulang Jadi kan aku mikir kayak Umur gak ada yang tau banget Dan gak melihat Berapapun usia kita gitu kan Jadi aku mikirnya Gak ada salahnya deh kita coba pelan-pelan gitu Untuk merubah diri lebih baik gitu kan Aku juga mikirnya Mungkin Kita gak tau Besok masih bisa diberikan nafas atau enggak sama Allah kan Jadi aku mikirnya Yaudah deh coba deh pelan-pelan gitu Gak tau kenapa Diberikan rasa takut Begitu dalam gitu sama Allah Aku waktu itu pas Pas mau pake hijab tuh Kayak bener-bener Aduh takut banget gitu Tapi sebelumnya emang Niatnya Ada niat Niatnya tuh kapan Sebenernya dari jaman SMA Aku udah sering pake hijab Kalo misalnya aku ke masjid Terus kalo misalnya ke sekolah Tuh kayak kadang-kadang kan Emang kebetulan temen-temen aku Semuanya berhijab gitu kan Jadi aku Kadang-kadang kalo keluar rumah Coba pake hijab gitu Mesti ada kegiatan JKT juga dulu Pas ke Jepang Aku coba tuh pake hijab gitu Iseng-iseng gitu Cuman mungkin Belum terlalu Belum banyak di-expose Iya belum terlalu di-expose juga Karena aku takutnya Namanya juga berfigur kan Kita harus ngasih contoh yang bener juga Takutnya udah makanya Tiba-tiba aku copot kan Ina uzum zalik Jangan sampe gitu Jadi aku bener-bener Nyiapin diri pas tahun lalu Bener-bener kayak Bener-bener insya Allah ya kan Allah gitu Tapi dari Tapi dengan umur yang muda ya Terus mau berhijab Itu kan pasti gak muda ya Iya Nah itu Apa yang dipikiran Rakaannya akhirnya memutuskan untuk Berhijab gitu Karena kan Kalo udah dipake sekali kan Harus terus dijalankan kan Iya itu dia yang aku pikirin Saat itu Aku cuma mikir Apalagi sih yang mau kejar di dunia ini Kita mau kejar popularitas Mau kecantikan Mau ngejar Semuanya tuh kebanyakan duniawi Kalo tanpa kita sadari ya Kayak kita ngeliat orang posting apa Jadi kita kayak Aduh pengennya jadi dia jadi ini Tapi aku pikirin untuk apa ya Cuman ngejar dunia doang Sedangkan kalo kita ngejar dunia Pasti kita kadang-kadang lupa Tentang akhirat Tapi kalo kata papaku Kalo kita ngejar akhirat Insya Allah dunia akan ikut gitu Jadi Aku langsung berpikir gitu Iya Walaupun aku udah di usia 21 tahun Nanti itu kan aku masih 21 kan Terus kayak Belum tentu Aku besok dikasih Umur panjang gitu Tiba-tiba aku dipanggil sama Allah Terus aku belum merubah diri aku Lebih baik Jadi Rasa-rasa yang kayak gitu Yang membuat aku tuh untuk Yakin Aku memutuskan pake hijab gitu Jadi Bukan karena Insya Allah ya Bukan karena manusia Bukan karena Siapapun Tapi untuk Allah gitu Ya emang kan Sebenernya wanita juga harusnya Memakai Kalo misalnya muslim kan harus pake hijab juga Tapi kan semua tergantung Kesiapan hati Kesiapan hati Seseorang itu sendiri Baik lagi kan Nih oke Aku mau nanya Kenapa saat itu Karena Bila memutuskan untuk keluar Keluar dari? Keluar dari Jakarta 48 Oh Jakarta 48 Kalo ditanya kenapa aku memutuskan untuk keluar dari Jakarta 48 Sebenernya Dulu kan aku Gabung ke Jakarta dari aku SD kelas 6 Bayangin aku 6 tahun di Jakarta kan Terus Sampai aku kelas 3 SMA Nah udah kelas 3 tuh aku mikir Kayaknya aku udah Harus keluar dari Jakarta nih Fokus sama pendidikan Karena ketika aku kuliah Aku gak mau nanti Tiba-tiba jadi kayak Kedistrak gitu Sama ada Kegiatan JKT Maksudnya kan kegiatan JKT juga banyak banget Gitu kan Aku pengennya tuh kuliah Tepat waktu juga Selesainya Segala macem Dan saat itu juga aku lagi Abis operasi usbuntu Jadi kesehatan aku emang kayak Buat nari-nari lagi tuh Udah gak kayak sefit dulu Menurut aku gitu Akhirnya yaudah aku memutuskan untuk Mengundurkan diri Dari JKT 48 Tapi gak sayang Sama populitasnya Kan udah Besar banget tuh Bahkan Banyak yang kayak Ngeduga aku keluar dari JKT tuh Kayak Fans-fans tuh kayak Ah karena bilang Pasti pengennya Shooting di luar Sama JKT nih Karena makanya pengen keluar gitu Padahal emang bener-bener Niat aku fokus pendidikan Makanya Bukannya sombong ya Cuma misalnya Alhamdulillah nih aku Lulus S1 Dalam waktu tiga setengah tahun Itu membuktikan ke semua fans Yang mungkin dulu Pernah ada yang kontra Dengan keputusan aku Keluar dari JKT tuh Bahwa Akhirnya aku bisa membuktikan Aku emang fokus dengan pendidikanku gitu Kalau ditanya sayang atau enggak Menurut aku Enggak sih Karena kan menurut aku Semua itu hidup pilihan ya Kalau kita terlalu Diam Di Suatu yang membuat kita nyaman Di zona nyaman Itu tuh gak akan bisa Buat kita berkembang Jadi gak ada salahnya juga Untuk mencoba Pekerjaan di luar JKT Protein Gitu menurut aku Oke Tapi gimana ya Oshii-Oshii sejuta umat nih Pas Pas tau kabarnya Kamu tau sejuta umat gak? Hah? Gak tau Ini aku jelasin nih Oshii sejuta umat Jadi kalau misalnya Oshii men Jadi kalau di Kan JKT Protein kan kayak Idol Jepang gitu kan Karena memang kita sister group dari AKB48 Jadi Namanya tuh Oshii men Kayak member yang kita suka Misalnya Azrael suka Oshii mennya di JKT Misalnya Melody Atau Haruka gitu Nah itu member yang Azrael suka Nah kenapa disebutnya Oshii sejuta umat? Karena Karena Menurut fans-fans Dulu tuh Fans aku tuh banyak Gitu Jadi dibilangnya Oshii sejuta umat Gitu Kayak Oshii sejuta umat Oshii sejuta umat itu apa tadi kak? Oshii itu member yang disukai Member yang disukai Sama fans Sejuta umat tuh karena Menurut mereka tuh fansku banyak gitu Karena Dulu followersnya JKT48 Di Twitter Lebih banyakan aku dibandingin JKT48 Iya makanya Paling nonjol Jadinya Orang berpikir kayak Oh Oshii sejuta umat Padahal yang gak juga Semua sama aja Tapi Oshii itu apa tadi? Oshii Member yang kita sukai Membernya Oke Tapi saat Di Jakarta 48 sendiri ya Yang kakaknya paling rindukan tuh apa? Mungkin Ini kali ya Waktu sama Fans kali ya Sama fans Karena kalo di JKT tuh Bener-bener Kayakan kita konsep Idle you can meet Jadi bisa ditemuin setiap hari Kalo ada kegiatan Jadi kalo dateng ke luar kota Terus kayak misalnya Profam disana Konser disana tuh Kayak bener-bener Ngerasain banget Mereka tuh yang antusias banget Gitu loh ketemu kita Jadi setiap fans juga Banyak ceritanya masing-masing Lucu Jadi itu yang dikangenin sama Kumpul bareng sama Gen 1 sih Sama gen 1 Oke Generasi aku tuh Tapi gak tau ya ini Itu satu fakta Katanya Memang bener ya Kalo foto sama Member Jakarta 48 itu Bayar Sebenernya gini Bayarnya tuh karena Bukan bayar Sebenernya cuman Kalo mau foto sama Member JKT 48 itu Ada Momentnya Momentnya itu Ketika misalnya Ada sesi-sesinya gitu loh Jadi Misalnya Ada fans Beli CD JKT 48 Terus kan nanti Disitu kadang-kadang ada Tiket handshake Nah kadang-kadang disitu juga ada Kayak Bisa Foto bareng tuh Kalo misalnya ada Apa ya Kayak tiket gitu Aku lupa Aku lupa Pokoknya Intinya mereka bayarnya tuh Kayak gitu loh Jadi Bukan yang kayaknya Gue mau bayar Langsung bayar gitu aja Enggak Jadi kayak mereka Ada harus beli apa dulu Tiket apa gimana Nanti bisa foto bareng Gitu Oke Tapi aku penasaran nih Kalo di Zaitan 48 itu Kalo misalkan Kan kakak tampil terus nih Kan membernya ada banyak Nah berarti Pembagian hasilnya tuh Dominannya di kakak dong Oh enggak dong Iya Kalo ngomongin masalah kayak gini Maksudnya Coba yang pasti Intinya ya Kita semua ya Dibakatnya Bukan yang kayak sistem kayak gitu Jadi emang kita Kayak bener-bener kerja Per bulan Per bulan Jadi per bulan di Kasih gitu ya Iya Kalo dari Penghasilan Jalan 48 sendiri Berarti besar ya kak Kak itu aku gak tau Maksudnya ke manajemen Karena kan lo Aku ke manajemen Tapi kan Kalo kita lihat Band sekarang Sama Yang dulu gitu Kalo sekarang kan Lebih Dari mana-mana Bisa dapet dari brand Kalo dulu kan mungkin gak Se-hype sekarang ya Bener gak sih Iya bisa dibilang sih Kayak gitu ya Dulu kan belum ada tuh Kayak jaman-jaman endorse gitu ya Jadi kita paling Dari Iklan Dari Konser Perform Kita ya Sebagai membernya ya Bukan manajemennya Gitu Oke Ini kita lanjut ke Solo karir ya Oke Setelah dari Jakarta 48 Sering main film Bener ya Sebenernya dari pas masih di JKT Juga udah main film sih Memang mendalami Acting juga Sebenernya gak mendalami juga Cuman tuh kenapa ya Mungkin karena di JKT 48 Aku ngerasa kayak Tempat Menyalurkan hobi gitu Jadi kayak tempat les gitu loh Kita bisa latihan nyanyi Bisa latihan nari Acting MC Kayak semuanya tuh Aku dapetin di JKT gitu Jadi emang Bahkan aku gak pernah les acting dulu Jaman dulu Lesnya nyanyi gitu Nari Cuman acting gak pernah Cuman ya otodidaknya tuh Tiba-tiba yaudah lah Emang mungkin rezekinya juga ya Di dunia actingnya Jadi yaudah Terus kemarin pas keluar dari JKT 48 Sempat ada film juga Sekali Tapi sekarang belum sih Karena emang Menjak aku fokus sama pendidikan Fokus sama pendidikan ya Gak pernah main film Oke Salah satu filmnya itu Ada yang sama Herjunat Ali Sama Boy William Iya Katanya diujat Apa? Katanya diujat ya Diujat Iya mungkin ya Pro kontra sih Karena kan sebenernya Filmnya itu berdasarkan dari novel Jadi mungkin buat orang yang sudah baca Mereka mempunyai ekspetasi yang tinggi Terhadap pemain wanitanya Yang mereka mengharapkan mungkin yang tinggi Yang mungkin yang gitu ya Kalau aku kan emang mini Anaknya kayak mini Mini jadi mungkin mereka ya Ih kok Nabilah gitu ya Tapi kan mungkin baik lagi Produser yang mungkin Sama sutadaranya yang lebih Mengetahui juga nih Yang terbaik untuk film ini tuh Seperti apa gitu Mungkin mereka Ngeliat juga Aku kebetulan emang Basicnya ada Bisa nari juga kan Emang kebetulan kan Oh iya Disitu serta-nya Mia Clarknya ini Bisa nari kan Bisa nari Dan itu aku susah tau Zreal latihannya dua bulanan gitu Dua bulan Karena itu Narinya nari kontemporer Jadi balik Kaliknya itu perannya apa Di film Jadi Mia Clark Pemberan utamanya Jadi kayak cewek yang Jadi ceweknya ini Catanya dia Emang suka nari Tapi pendari kontemporer Jadi aku latihan tuh Sama dua bulan latihan balet Aduh Itu sakit banget Beban banget gak sih Waktu itu Latihannya kan pasti Jempolnya ya Kenapa tau sih Pernah balet juga Gak pernah Lihat di film John Wick Kirain lah Jempolnya sakit Jempolnya kan Dia yang di atas Iya Makanya itu kan Pertu balet kan kayu kan Jadi aku gak pernah Gak pernah nari balet Emang nari akun Iya nari modern Sama daerah kan Dulu lesnya kan Terus pas coba Aduh dua bulan lagi Tapi gimana ya Harus profesional kan Yaudah akhirnya aku latihan Sama dua bulan Terus juga Aku jadi pengisi soundtracknya juga Jadi penyanyinya juga Untuk Aku ada di studio Bukan studio Kayak di panggung Terus yang nontonin Certanya tuh emang Penari-penari profesional Yang nonton di film itu Certanya yang lagi duduk Jadi murid aku Jadi makin deg-degan kan Aku malah gak Terlalu jago kontemporer Gitu kan Terus nari-nari gitu Deg-degan banget Tapi abismillah sih Oke Dan waktu itu udah Kakaknya udah sempet berijak Belum Belum dong Aku baru kan Baru 2021 Filmnya kapan tuh 2015 Eh salah salah Itu film orang mata batin 2015 2015 ya Ini ada pertanyaan nih Tapi ini siapa sih Gak enak gak nanya-nanya gitu Gak apa-apa nih ya kak Ditanya ya Gue males nih Gak gini Gue malah takut sih Kalau digituin Oh iya Kayaknya kan sekarang udah berijak Ini gak apa-apa ya Ini dari tim soalnya Gak apa-apa Katanya di film yang Itu ada adegan kissing ya Human Boleh ceritain gak Menurut kalian tuh beneran atau gak Menurut kamu deh Menurut kamu Kamu belum nonton dulu sih Aku sih belum nonton ya Iya menurut kakak deh Beneran ya Ya kalau di film kayaknya Kita gak tau di belakangnya Tapi kalau di Kita liat di ininya mungkin Berarti profesional banget Profesional banget sih Sebenernya itu Adegannya memang bener Ada ciuman Ada kissingnya Tapi saat itu aku Gak mau Gak mau Jadi aku bilang sama produsernya Gak mau Dengan berat hati banget Gitu kan Karena kan aku juga masih Kecil ya waktu itu Jadi aku juga mikirnya Gak deh gitu Jadi cuman Apa sih namanya tuh Enggak Tetap aku Kayak di pangku kak Juno Cuman Soalnya lo tuh Kita beneran ciuman Padahal gak Tapi kayak Apa sih namanya kak Tri kamera Ya bener Mak gue pinter banget Tri kamera Jadi Jadi seakan-akan emang aku Beneran ciuman dari jauh Adalah gak Tapi dari Adalah aku baru Pertama kali loh Ngomong di podcast kamu Sebelumnya gak pernah Gak pernah Karena aku mikirnya Beneran ciuman Gitu Tapi Sempet dibully gak sih Karena adegan itu Gak dibully ya Cuman mungkin mereka Ya Gini Apalagi kan Ya misalnya namanya Fans JGT48 kan Sayang banget Mungkin sama idolnya kan Gitu kan Ya kenapa kok gak gue Gitu Mungkin mereka gitu ya kan Padahal ya Aku sih ketawa-tawa aja Kadang-kadang mereka gak tau Tapi Kakaknya gimana tuh Berurusan dengan Fans-fansnya itu Saat itu Enggak sih Mungkin viral banget kali ya Cuman ngomong di twitter doang Oh di twitter doang Jadi kan aku tidak perlu Menjelaskan apapun Kalau gak nanti jadi Ini dong gak ada yang nonton Gak ke spoiler Oke Ini pertanyaan terakhir ya kak Tapi Kakaknya lebih suka acting Atau nyanyi Aduh bingung Aku udah tanya kayak gini tuh Karena ya Apapun yang di dunia entertain Seni Nyanyi Entah nari Itu pasti aku suka aja gitu loh Mau jadi host juga Suka aja Karena menurut aku Karena udah dari kecil Emang suka seni ya Jadi Kalau ditanya suruh pilih tuh Bingung pilih yang mana Emang suka aja Kayak Aku kerja nih Walaupun aku awal syuting Kerja dibayar Tentang film Entah itu nyanyi Tapi kayak ngerasa Gak dibayar Karena emang kayak ngejariin hobi gitu Jadi aku udah tanya sih Suka dua-duanya sih Suka dua-duanya Cuma mungkin kalau sekarang ini Mungkin emang Aku gak fokusin ke nyanyi sih Gitu Lebih ke acting Kebetulan besok juga Wisuda katanya Iya aku tau sih Iya tau Tim kita kan Oh jangan-jangan nih kayaknya deh Nge-fantai sama JKT deh Oh janin Iya aku Wisuda besok ya Besok kok Wisuda S1 S1 Kalau diliat di Instagram tuh Ada SH ya SH atau Hukum Iya Masa serjana hikmahan gak SH atau SEKOM sih Agak lupa Aku hukum kuliahnya Jadi SH SEKOM kan ilmu komunikasi Iya jadi memang dari Entertainment terus ke hukum ya Jauh ya Jauh banget Tapi itu dia yang menentang Karena kan menurut aku Mungkin Tadinya aku malah pengen kuliah profilman Karena aku mikir kayak Oke juga nih gitu Apalagi dengan background kerjaan aku Cuman aku berpikir kayaknya Aku udah suka ngomong Kayaknya lebih mantep lagi Kalau misalnya bisa menguasai Dunia pendidikan yang aku Belum pernah coba Apalagi semua di Apa ya pekerjaan di Indonesia Semua berdasarkan dengan hukum kan Pasti ada kontraknya Jadi kita Asalkan nya minimal Aku ngerti lah basic-basic hukum gitu Mungkin karena Biasa reading film juga kali ya Mungkin ya Jadi pas baca pasal-pasal Tuh udah biasa gitu Udah biasa ya Oke Kak Nabila Terima kasih Yurda Tidak ngobrol asal Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Atau bikin konten baru Amin Oh iya thank you Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.